Dalam rangka kesiapan pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah, petugas gabungan Polsus Pas Rutan Kelas 2 Mentok melibatkan Polres Bangka Barat, Kodim 0431 Bangka Barat, Kompis Senapan B Yonif 147 KGJ Mentok menggelar razia terhadap barang-barang milik napi Rutan Kelas 2B Mentok termasuk tahanan titipan. Tidak ditemukan barang terlarang termasuk narkoba saat pemeriksaan. Namun petugas mendapatkan sejumlah barang yang dianggap berbahaya dan terlarang di dalam rumah tahanan, seperti korek api gas, sendok terbuat dari stainless steel, botol kecil tempat minyak wangi terbuat dari kaca, sikat gigi utuh bergagang termasuk uang. Sejumlah barang temuan disita untuk diamankan dan segera dimusnahkan pihak Rutan. Bagaimana kita laksanakan dan hasilnya itu tidak ada yang berbahaya. Kita ambil antisipasi, kita ambil untuk kita memusnahkan. Kita tetap tegak lurus dengan APH, Saik Polisian ataupun TNI, BNN. Untuk narkoba kita yakinkan dan kita pastikan zero untuk narkoba. Hamdani, TVRI Bangka Blitung melaporkan.